Intro Ex-Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo memberikan penjelasan terkait hubungannya dengan biduan dangdut Nayunda Nabila Syahrul Yassin Limpo yang disingkat SEL disebut pernah membayari cicilan apartemen membelikan tas mewah hingga kalung emas untuk sang biduan tak hanya itu, SEL juga disebut kerap mengajak Ayunda makan bersama dicecar terkait hubungannya dengan Ayunda SEL sampai mengucapkan sumpah di hadapan hakim sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pada selasa 29 Mei 2024 dalam sidang tersebut, SEL mengakui pernah membayar cicilan apartemen Nayunda namun bukan karena asmara menurut SEL, kala itu ia hanya berniat membantu Nayunda yang merupakan orang bugis Makassar selain itu, SEL juga mengaku memiliki hutang budi kepada orang tua Nayunda dijelaskannya, orang tua Nayunda pernah menjadi tim suksesnya saat mencalonkan diri sebagai gubernur Sulawesi Selatan dia, ibu bapaknya menjadi tim sukses gubernur saya dua periode saya merasa berhutang budi, demi Allah ucap SEL pada selasa oleh karena itu, saya diminta untuk membantu saya merasa ada jasa ibunya lebih lanjut, SEL juga menyebut pernah memberikan uang 10 juta rupiah saat Nayunda mengisi panggung hiburan acara kementan SEL berdalih, uang itu diberikan karena ibu Nayunda mengatakan bahwa sang biduan hanya mendapat honor kecil saat mengisi suatu acara jaksa KPK turut mengadarkan Nayunda Nabila dalam sidang lanjutan selasa kemarin, di persidangan Nayunda menceritakan awal perkenalannya dengan SJL ia mengaku pertama kali dikenalkan dengan SJL oleh ex-direktur alat dan mesin pertanian kementan Muhammad Hatta setelah perkenalan, Muhammad Hatta sempat meminta nomor handphonenya tak berselang lama, SJL menghubungi Nayunda dan mengirimkan stiker melalui aplikasi WhatsApp ya, beberapa kali WA sampai diajak makan, ucap Nayunda kepada hakim Rianto Nayunda mulanya tidak mengaku saat ditanya nama kontak SJL di ponselnya setelah didesak, Nayunda akhirnya menyebut nama kontak SJL di ponselnya adalah PM ia tidak menjelaskan lanjut maksud nama kontak SJL di ponselnya adapun dalam kasus ini, SJL didakwa menerima gratifikasi di lingkungan kementan selama periode 2020-2023 dengan nilai mencapai 44,5 miliar rupiah uang itu diperoleh SJL dengan cara mengutip dari pejabat Eselon Satu di lingkungan kementan dalam menjalankan aksinya, SJL dibantu oleh ajudannya Muhammad Hatta dan mantan sekretar jenderal kementan, Kasti Subakiono Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!